Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my youtube channel kali ini akan berbagi pelatihan soal teknik elektro dasar aspek pengetahuan oke langsung aja kita masuk ke soal nomor 1 di bawah ini yang termasuk komponen optik adalah jawabannya adalah C, laser diode oke next soal nomor 2 yang termasuk software simulasi rangkaian elektronika adalah jawabannya adalah D, E, W, B oke next soal nomor 3 pada software PCB design untuk menggambar jalur PCB disebut dengan track jawabannya adalah C oke next soal nomor 4 untuk mengambil simbol resistor dari major device class kita dapat memilih yaitu jawabannya adalah D yaitu pasif komponen oke next selanjutnya nomor 5 pengaturan tekanan udara pada sistem kontrol pneumatik ditentukan oleh yaitu C regulator value terus oke next soal nomor 6 bagian microprocessor yang berfungsi sebagai pengolah operasi logis yaitu jawabannya adalah A yaitu ALU arithmetic logic unit oke soal nomor 7 flip flop yang outputnya sama dengan input yaitu jawabannya adalah A yaitu DFF oke next soal nomor 8 instruksi N pada PLC terletak pada yaitu jawabannya adalah B yaitu akhir program jadi N ini udah terakhir atau selesai atau finish oke next soal selanjutnya batas ukur apometer untuk mengukur tegangan DC 5V yaitu jawabannya adalah D yaitu 10V terus soal nomor 10 instrument untuk mengukur tegangan DC bentuk gelombang frekuensi peralatan yang rusak adalah yaitu dengan oscilloscope oke next soal selanjutnya gerbang logika yang mempunyai keluaran 1 dikasih lah 1 masukannya berlogika 1 adalah yaitu gerbang OR yaitu D jadi gerbang logika itu ada AN, OR, NOT, MAN, NOR, XOR, AN, OR dan lain sebagainya oke next selanjutnya soal nomor 12 jenis IC TTL untuk gerbang 7400 adalah yaitu jawabannya adalah D oke next soal selanjutnya jenis sensor yang menerima sinyal dari infra merah adalah yaitu jawabannya adalah A yaitu sensor foto di Yoda oke soal nomor 14 divisi ini dari transducer adalah mengubah besaran yaitu fisik atau non listrik menjadi listrik jawabannya adalah A oke next soal nomor 15 suatu alarm yang dapat mendeteksi objek yang mendekat menggunakan jenis sensor yaitu jawabannya adalah B ultrasonic oke next soal nomor 16 rangkaian berfungsi melewati frekuensi-frekuensi tinggi adalah yaitu jawabannya adalah B high pass filter oke next soal selanjutnya yaitu komponen-komponen pembentuk filter pasif yaitu jawabannya adalah A yaitu transformator, kapasitor, dan induktor oke next soal nomor 18 di bawah ini yang termasuk komponen optik adalah yaitu jawabannya adalah D yaitu resistor jadi komponen optik bisa teman-teman baca penjelasannya disini oke next soal selanjutnya nah hasil pengukuran dengan AC listrik yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk pada pepan skala di bawah jika digunakan selektor batas ukur 500 volt yaitu jawabannya adalah yaitu D yaitu 220 volt jadi tinggal teman-teman pelajari cara menghitung dengan atau mengecek dengan avometer oke next soal selanjutnya soal nomor 20 bagian PLC yang berfungsi untuk mengubah sinyal masukan dari sensor ke PLC oke untuk diproses di bagian CCU adalah yaitu jawabannya adalah E yaitu modul input nah oke itu aja untuk materi pintar elektro yang bisa aku share kali ini nah jika teman-teman ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di kolom komentar nah silahkan teman-teman pelajari materi yang sudah pernah teman-teman pelajari dari waktu sekolah kejuruan atau SMK biasanya materi-materi biasanya materi-materi tersebut banyak keluar silahkan teman-teman baca silahkan teman-teman cari buku-buku yang berhubungan dengan teknik elektro tersebut nah aku juga ada e-booknya silahkan teman-teman jika mau e-booknya silahkan teman-teman kirim email teman-teman di kolom komentar jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar oke jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like dan share sebanyak-banyaknya jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati